Halo semuanya, kali ini saya akan membuat Rujak lapa muda rasa sirsak, bagaimana cara pembuatannya, simak terus videonya Yang kemarin rasanya jeruk, sekarang sirsak, nah sekarang yang mana, kita survei sekarang videonya Ikuti terus sampai habis, biar nanti untuk mencoba bisa dipraktekan Tekan like video ini, dan tulis komen di bawah Dan share video ini ke sosial media yang teman punya Dan yang terpenting adalah subscribe channel ini, biar channel ini berkembang Terima kasih yang sudah pada subscribe, yang setiap pada channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak Jika sudah diambil dari pohonnya, dan kelapa mudanya sudah pas, langsung kita kupas kelapa mudanya Ini nantinya akan diambil airnya dulu Dan tuangkan air kelapa mudanya ke atas wadah yang disediakan Bila sudah, kita belah kelapa mudanya untuk diserut, nanti bagian kelapanya Kemudian kita serut, dan masukkan perlahan serutan kelapanya ke dalam air kelapa mudanya Proses pembuatan rujak kelapa muda ini sering saya lakukan ketika saya lagi haus Dan sesudah membuat rujak kelapa ini, rasanya segar sekali Bila sudah beres, kita ke tahap pemotongan minuman serbuknya Kemudian kita masukkan minuman serbuknya itu ke dalam wadah yang berisi kelapa muda dan air kelapa mudanya Kemudian kita aduk-aduk sampai merata Dan rujak kelapa muda ini siap untuk disajikan Segar banget Bila teman-teman yang mau mencoba, silakan coba versi saya membuat rujak dari kelapa mudanya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe video ini dan channel ini Dan ikuti saya di facebook dan instagram Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton